. Miris benar nasib yang dialami oleh N, usia 14 tahun, gadis belia yang masih duduk di bangku SMP kelas 2 tersebut harus mengalami nasib yang memilukan dan masa depannya hancur, akibat perbuatan ayah kandungnya yang bejat. Ayah N berinisial W, usia 38 tahun, warga desa Salamjaya, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga hamil 5 bulan. Peristiwa tersebut diketahui ketika korban N menceritakan kejadian tersebut kepada saudaranya. Saudaranya tersebut melihat adanya perubahan fisik perut N yang semakin membesar. Akhirnya, korban mengakui telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian, saudara korban pun langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sektor Pabuaran. Polres Subang, akibat perbuatan pelaku, warga pun geram dan menghakimi sosok ayah bejat yang tega merusak masa depan anaknya tersebut. Beruntung aksi main hakim sendiri puluhan warga berhasil dicegah oleh pihak kepolisian, pelaku pun langsung digiring ke mapolsek Pabuaran Subang. Kapolsek Pabuaran AKP Edi Juhedi membenarkan adanya kejadian tersebut. Kasus ini telah dilimpahkan ke mapolres Subang. Menurut Kapolsek, berdasarkan keterangan, pelaku melakukan aksinya di rumah kontrakan, saat. Ini pelaku dan korban masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Satreskrim Polres Subang. Belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Satreskrim Polres Subang. Keterangan lebih lanjut dari pihak Satreskrim Polres Subang. Ya itu di daerah yang diamankan di sini 1 jam dan 1 jam kemudian diserahkan ke Polres Subang. Kenapa sih itu? Emang katanya korbannya sudah hamil? Ya menurut keterangan masyarakat korbannya sudah hamil. Dia masih sekolah ya? Masih sekolah. Oke. Salah, salah Pak Tuh Pak. Salah. Ula dua Pak, hijau tembak, nak. Ini dia, ya. Ambil, ya. Dua apa karunya, ting? Ambil kanjut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.